Salam teman-teman, perkenalkan nama ku Kale dan aku akan sharing tentang apa yang aku dapetkan dari membaca daily devotionnya Westlight tiap hari. Jadi aku bisa dibilang memang suka bolong-bolong baca Alkitabnya dan alasannya itu ada-ada aja. Tapi aku diajak teman, eh ikut ini yuk daily devotionnya Westlight sehari baca 1-2 pasal, jadi oke aku ikut. Dan jujur, itu awal-awalnya aku cuma melihatnya sebagai obligasi, bukan sebagai mau. Jadi aku baca itu bukan karena mau, tapi karena harus gitu, soalnya udah ikut gitu kan. Tapi karena harus, aku baca tiap hari, itu jadinya aku tambah tertarik gitu baca Alkitab. Soalnya bisa dibilang untukku membaca Alkitab tuh kayak baca novel, dimana plotnya bagus banget, alurnya bagus banget dan menarik, terutama tokoh-tokohnya juga menarik banget. Dan karena itu, aku bisa lebih baca dan lebih mempelajari hal baru tentang Tuhan. Contohnya yang aku dapet itu dari Lukas. Dari Lukas, yaitu bacaan minggu ini, itu bagian yang dimana Tuhan Yesus memberitakan Injil tentang dirinya dan melakukan mujizat-mujizat salah sini. Nah itu, kita sebagai orang Kristen kan dari kecil udah diajarin, oh Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat ini dan mujizat itu. Jadi kita kan udah biasa melihat ayat-ayat dan pasal-pasal dimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi buatku itu masih wow sih, soalnya melihat reaksi-reaksi orang yang melihat mujizatnya Tuhan, itu bikin aku tambah ngeh bahwa Tuhan itu beneran Tuhan gitu. Dan bikin aku tambah tertarik untuk membaca apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya gitu. Jadi pernah kapan hari sampai aku kelebihan satu-dua ayat, soalnya ya aku memang setertarik itu sih sama alur citanya Alkitab. Nah aku juga pikir kalau Tuhan bisa melakukan banyak itu, kalau gitu kita juga bisa meluangkan waktu sedikit aja buat Tuhan untuk membaca Alkitab, walaupun jarum Alkitab padat. Jadi teman-teman ikut daily devotion, sangat membantu untuk teman-teman untuk membaca Alkitab lebih sering. Halo semuanya, perangkat aku Elisa, aku bagian dari Pengudar Maja Wesla Community. Di sini aku mau sharing mengenai selama aku ikut daily devotion. Program ini sangat membantu saya ketika saya memiliki komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ya meskipun sulit untuk membaca firman Tuhan setiap hari secara konsisten, tapi dengan membaca firman Tuhan, saya menjadi tahu apa aja yang Tuhan lakukan selama Tuhan di dunia dan untuk dunia ini gitu. Nah dalam Markus Pasal 1-14 yang adalah bacaan aku satu minggu ini, aku tuh melihat begitu banyak muzizat-muzizat yang Tuhan lakukan. Menyembuhkan orang sakit, lalu mengusir roh-roh jahat, dan Tuhan itu mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan, perumpamaan-perumpaannya. Dan gak hanya itu, Tuhan tuh selalu dicobai atau ada yang menanyakan gitu, mengenai kuasanya Tuhan kok bisa seperti itu, dan sesuatu yang ada dalam diri Tuhan. Nah orang-orang ini mungkin gak tahu tentang Tuhan Yesus, jadi dia mencari-cari tahu dengan menanyakan kepada Tuhan, atau bisa jadi mereka itu menanyakan untuk mencari-cari kesalahan Tuhan gitu. Nah begitu luar biasanya jawaban Yesus dalam menyikapi atau menjawab orang-orang ini. Nah dari bacaan Markus 1-14 ini, aku yakin dengan iman percaya kita pada Tuhan Yesus, segala persoalan, segala permasalahan yang kita hadapi, itu pasti ada jalan keluarnya, pasti Tuhan tuh tolong. Dan gak hanya percaya doang sama Tuhan, tapi kita itu juga harus berusaha. Begitu juga seperti Bartimeus yang buta di dalam pasal 10, ayat 46-52, dimana ia itu bersuruh pada Tuhan, memohon untuk menyembuhkan dia yang buta. Tapi disitu waktu itu banyak kerumunan orang, dan Bartimeus kan bersuruh-suruh kepada Tuhan, dan disuruh diem sendiri sama orang-orang di sekitarnya. Tapi Bartimeus malah membuat suaranya lebih keras gitu, sehingga Tuhan itu mendengar suara Bartimeus dan menyembuhkannya. Nah itu, kita itu gak boleh pantang menyerah gitu teman-teman. Karena Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu menolong kita setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita minta pertolongan Tuhan gitu. Nah itu aja sharing aku mengenai Daily Devotion yang aku baca. Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Ya teman-teman kasih Tuhan, dalam pembacaan Daily Devotion selama beberapa minggu kemarin, luasa terberkati dengan firman Tuhan yang diambil dari Inji Lukas, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ke-11, tentang penjala manusia. Dimana luasa belajar, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, baik itu sebagai pekerja atau pelajar, kita semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Artinya apa? Kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada siapapun melalui status kita, melalui profesi kita. Kalau sebagai pelajar, berarti kita harus mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil kepada setiap teman-teman kita di sekolah. Nah, melalui firman Tuhan ini juga luasa belajar dimana ada ketaatan, disitu ada mujizat Tuhan. Kadang kita sudah mengusahakan banyak hal, kita sudah mengeluarkan semua tenaga kita, tetapi kalau kita nggak berserah, kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kuasa Tuhan itu bisa jadi nggak dinyatakan melalui kerja keras kita. Tetapi kalau kita berserah penuh pada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa itu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap usaha yang kita lakukan, termasuk ketika kita memberitakan Injil dan kiranya Rauh Kudus memberikan keberanian kepada kita untuk senantiasa menjadi penjalan manusia. Yuk, mari kita membawa banyak jiwa bagi Kristus, mulailah dari teman-teman kalian, mulailah dari keluarga kalian. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!